Intro Halo guys, kembali lagi di Kastel Kali ini kita mau unboxing RGB Smart Light Yaitu dari produk Takida Ini dia Langsung aja kita lihat produknya Untuk di bagian depannya bisa kita lihat Di sini dia dapat disinkronkan ke Google Home Dan juga Amazon Alexa Di bagian samping kita bisa lihat Di sini dia dapat menggunakan aplikasi Tuya Dan juga Smart Life Untuk di bagian belakang ada spesifikasi Rate voltage-nya Dia di AC 100-240V Dan juga untuk rate power-nya dia 7W Untuk color temperature 6000K plus RGB Untuk luminosnya itu adalah 600 Luminos Wi-Fi-nya standar menggunakan 2.4GHz Dan juga dia menggunakan lampu fitting E27 Dan dapat bekerja di iOS dan juga Android Dia memiliki garansi sampai dengan 12 bulan Oke disini ada keterangan untuk Wi-Fi connection Aplikasi control, energy saving Di Mable Jadi dia dapat diterangkan dan juga diredupkan Untuk set timer dan juga voice control Langsung aja kita lihat disini dalamnya Nah ini dia Untuk produknya Ini di bagian lampunya Dia menggunakan fitting E27 Ini dia Disini ada untuk Buku manualnya Oke Ini dia kalau mau dibaca boleh di post Untuk buku manualnya Nah ini dia Oke Kita langsung aja coba pairingkan si lampu ini ke aplikasi Smart Life Disini saya coba koneksikannya ke soket E27 Melalui colokan Untuk mempermudah melihatnya Ini dia langsung menyala Nah dia blink gini Tandanya itu sudah siap untuk di pairing Nah disini saya sudah downloadkan aplikasi namanya Smart Life Ini dia Kita bisa klik Tanda plus yang ada di samping Nah kita bisa pilih lighting Lalu kita bisa pilih Untuk light source Wi-Fi Kita bisa pilih next Nah ini si lampu sudah blink Sama Kita konfirmasi Sama Nah Ini sedang Proses pairing Biasanya proses pairing Membutuhkan waktu Satu sampai dengan dua menit Kita tunggu proses pairing selesai Nah ini dia sudah Berhenti blink Jadi biasanya tandanya Kalau proses pairing sedang berjalan Kita tunggu sampai Prosesnya ini Sampai di bagian paling ujung Nah ini proses pairing Sudah mau selesai Nah lampu ini memiliki banyak warna ya Jadi dari warna merah Kuning Biru Hijau Ini bisa diatur Dan juga bisa kita terangkan Redupkan Nah disini sudah ada smart bulb Oke kita bisa done Nah disini sudah ada Oke ini dia Keterangannya sekarang Nyalah Kita bisa matikan Nah Dia langsung mati Kita bisa hidupkan juga Lagi langsung dari sini Kita bisa pilih Untuk brightnessnya Kita mau Model redup Ataupun model terang Bisa kita atur brightnessnya Dari sini Ini kita coba Model redupkan sedikit Nah disini kita bisa Ganti color mode juga Nah dia Langsung berubah warna Kita mau ganti dia Model warna ungu Model warna biru Model warna Biru muda Ataupun warna kuning Nah Nah untuk warna ini Kita bisa atur kecerahannya Kita mau modelnya redup Atau mau saturation warnanya Mau kita Rubah lagi Ini bisa dari sini Nah kita mau model Warnanya sedang Kita rubah warna biru lagi Nah itu bisa dari sini Dari color mode nya Nah Disini ada juga Untuk model Night mode Dia bisa Secara otomatis Menyesuaikan untuk Model malam Ataupun Model membaca Ataupun Juga bisa Model colorful Nah Kalau dia di model colorful Dia bisa Berganti-ganti warna Oh oke Dia kalau colorful Dia hanya Kedipan yang warna merah Ada juga Yang model Grigus Dia berubah Ganti warna Secara cepat Nah Ini dia Kita bisa atur juga Untuk schedule Jadi kapan kita mau Mengaktifkan model Lampu ini Menyala Kapan Misalnya kita mau Aktifkan Pukul 7 Pagi Lampu ini Mati Nah kita bisa Atur dari sini Kita bisa pilih Save Dan juga hari Kita bisa pilih hari Hari apa aja Lampu ini mau Distel Hidup dan juga Matinya Nah Ini dia Jadi Ketika kita Sudah pairingkan Satu kali Alat ini Ke smartphone kita Kita gak perlu khawatir Kapan pun kita bisa Hidupkan Matikannya Langsung dari smartphone kita Seperti itu Oke demikian Review nya kali ini Jangan lupa Subscribe sama like nya ya See you Bye bye Do you want to know Bye bye Looking looking at Bye 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 Terima kasih.